Hari Darmawan, mungkin Anda tidak pernah tahu siapa Bapak ini. Tapi, saya yakin Anda pasti tahu brand yang didirikannya, yaitu Matahari Department Store. Tapi, tahukah Anda bahwa kini Matahari bukan dimiliki oleh keluarga Hari Darmawan, melainkan Multipolar. Siapa dibalik Multipolar? Ya, keluarga Ryadi, pemilik Lipo Group. Ada yang bilang, lepasnya Matahari dari tangan Pak Hari Darmawan karena transaksi yang aneh dengan grup Lipo. Bagaimana kisahnya? Kok bisa Matahari jatuh ke tangan Lipo? Dan, bagaimana cara Lipo secara jenius, namun bengis, mengekstrak value luar biasa dari Matahari melalui pasar saham? Mari kita mulai. Oke, jadi silakan ambil catatan dan post video ini kalau perlu ya. Jikal bakal, Matahari Department Store dapat ditarik ke sebuah toko kecil bernama Mickey Mouse yang terletak di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Pada tahun 50-an, seorang pria perantauan dari Makassar, Hari Darmawan, pindah ke Jakarta untuk mengadu nasib. Hari, lalu bertemu dengan Anayanti yang merupakan anak dari pemilik toko Mickey Mouse dan kemudian menikahinya pada tahun 58. Nah, pada usianya ke-19 tahun, Hari kemudian diberi tanggung jawab untuk mengelola toko seluas 158 meter persegi. Toko itu punya dua lantai. Lantai atas untuk istrinya menjahit pakaian dan lantai bawah untuk toko keluarga mereka yang menjual pakaian anak-anak, baik impor maupun buatan istrinya bernama M&Fashion. Toko tersebut tidak diberikan mertua Hari dengan cuma-cuma, melainkan harus dicicil sebanyak 1 juta per bulan jika ingin dimilikinya. Hari mengaku bahwa ia berusaha mengelola Mickey Mouse secara efisien untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungannya tipis, namun jika transaksinya sering, maka keuntungannya akan besar juga. Dengan pengelolaan itu, toko Mickey Mouse pun berkembang besar dan mertuanya yang terkesan kemudian menjual toko tersebut kepada Hari. Kemajuan bisnis Hari tersebut membuatnya tertarik untuk mengembangkan usahanya lebih maju. Hari lalu membuka dua bisnis baru di awal tahun 70-an, Mamina tahun 70 dan cabang toko Mickey Mouse 2 tahun 71. Nama Mickey Mouse dibuat menjadi M&Fashion yang tetap dipertahankan hingga tahun 87. Pada tahun 72, dengan modal pinjaman bank, Hari membeli sebuah toko bernama The Zone yang merupakan salah satu toko serba ada terbesar di pasar baru. Enam kali luas tokonya Mickey Mouse, namun sedang mengalami kesulitan keuangan. Toko tersebut yang berada dekat dengan tokonya Hari selama ini dirasa sebagai saingannya yang cukup berat. Hari kemudian mengubah nama The Zone yang dalam bahasa Belanda artinya matahari menjadi matahari dalam bahasa Indonesia. Jadi, asal mula nama matahari datang dari sebuah toserba Belanda yang kalau diartikan sebagai matahari. Sesimpel itu. Awalnya, matahari hanya memiliki satu toko, yaitu itu saja. Namun, sejak tahun 77, Hari memutuskan untuk mengembangkan tokonya dan memasang target menambah satu cabang setiap tahun. Nah, rencana ini baru mulai berjalan sejak tahun 80. Dan matahari membuka cabang pertamanya di Bogor. Di dekade 80-an, matahari terus membuka cabang di berbagai kota. Ekonomi Indonesia juga tumbuh dengan pesat saat itu. Memberikan tailwind bagi pertumbuhan toko retail matahari. Matahari pun menjadi perusahaan retail nomor satu di Indonesia. Hari banyak meniru operasional dari berbagai retail di berbagai negara. Sepulang dalam kunjungannya ke Jepang, Hari memperkenalkan konsep barcode yang kemudian diterapkan di dalam seluruh outlet matahari. Hari pun membangun pelayanan customer service di setiap tokonya. Karena toko yang dikeluarkan semakin banyak, Hari pun menyatukan cabang-cabang matahari yang dimilikinya. Didirikanlah PT Matahari Putra Prima pada 11 Maret 1986. 6 tahun kemudian, Matahari Putra Prima melantai di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Matahari saat itu memiliki 36 cabang di 16 kota dengan pangsa pasar 55%. Melihat pertumbuhan ekonomi yang makin pesat, Hari pun ingin membuka hingga 1000 cabang matahari di seluruh dunia. Di tahun 90-an, matahari mengembangkan model-model retail baru yang tergabung dengan tempat hiburan. Nah, cabang-cabang matahari dilengkapi dengan supermarket, tempat bermain seperti time zone, toko kaset, toko buku, toko perkakas, dan sebagainya. Bisa jadi, ini merupakan konsep mall modern pertama yang digagas oleh matahari. Saya masih ingat, ketika saya kecil, keluarga saya ketika mengajak pergi ke mall, bilangnya ke matahari, bukan nama mallnya. Sekuat itu, image matahari pada saat itu. Pada tahun 96, matahari sudah memiliki 27 ribu karyawan, dengan penjualan 1,8 triliun rupiah per tahun. Di tahun 97, matahari sudah memiliki 84 cabang di 30 kota di Indonesia. Semuanya terlihat berjalan dengan baik. Bisnis terus tumbuh dan matahari kian sukses. Akan tetapi, pada tahun 97, secara mengejutkan, Hari Darmawan memutuskan untuk menjual saham mayoritasnya di PT Matahari Mutra Prima kepada Lipo Group. Ada yang menafsirkan bahwa Hari menjual retailnya karena pertumbuhannya pada periode 96. Tercatat sempat turun 30% dan kekhawatiran adanya pesaing luar negeri sehingga membutuhkan partner yang lebih kuat. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa saat itu Hari terpaksa menjual matahari ke Lipo karena terjerat hutang yang berasal dari Bank Lipo. Tapi hal ini tidak saya temukan akunnya pada laporan keuangan tahun 97 dan pun 96. Ada juga mengatakan dari Hari menyebutkan bahwa ia harus merawat istrinya, anak Yanti dan putra bungsunya Norman yang menderita sakit parah. Sehingga Hari sulit mengawasi pengelolaan usahanya karena selalu berada di Singapura. Sebelumnya, pada awal 1997, Hari memindahkan kantor pusat matahari ke Menara Matahari yang ada di Lipo Karawaci. Perpindahan kantor ini kemudian disertai dengan stock swap atau pertukaran saham. Hari mendapat 10% saham multipolar di bawah PT Haritama Bakti Persada. Sementara multipolar menggenggam 48,2% saham matahari yang kemudian naik menjadi 60% dan menjadi pengendali. LPPF yang memiliki nama PT Matahari Department Store TBK sebenarnya bukan matahari yang asli. Matahari yang asli adalah PT Matahari Putra Prima TBK yang berkode MPPA. Dan LPPF ini nanti akan ada hubungannya dengan cerita bagaimana Lipo mengambil keuntungan luar biasa. Jadi, si LPPF ini awalnya merupakan perusahaan financing atau pembiayaan perusahaan finance lah pada umumnya. Dengan nama PT Lipo Pacific Finance yang APU pada tahun 1989. Makanya kode sahamnya LPPF yang merupakan singkatan dari namanya. LPPF ini awalnya sempat menjadi perusahaan induk bagi usaha lain di grup Lipo seperti Lipo Bank, Asuransi Lipo Life, Multipolar, dan sebagainya. LPPF pun sempat beberapa kali mengganti nama dan bidang usaha. Di tahun 1998, LPPF beralih dari bisnis pembiayaan ke perusahaan keuangan lainnya. Kemudian berubah lagi menjadi perusahaan investasi dan perdagangan umum. Di tahun 1999, namanya berubah menjadi PT Pasifik Utama TBK. Ini masih LPPF ya, yang hanya bergerak di investasi. Beberapa asetnya dilepas dan hanya punya satu anak usaha serta beberapa investasi minoritas di perusahaan yang lain. September 2009, MPPA mengumumkan akan mengalihkan asetnya yang matahari itu ke LPPF. Jadi ingat, MPPA ini terdiri di berbagai jaringan retail, salah satunya yang si matahari. Jadi si matahari ini mau di spin off atau dipisahkan ke LPPF. Alasannya karena mau melakukan restrukturisasi. 25 November 2009, aset MPPA diselesai dialihkan ke LPPF dalam transaksi sebesar 400an miliar. Awal 2010, MPPA mengumumkan CVC Capital Partners Asia melalui MEDO akan membeli 98% saham LPPF. 98% loh, hampir semuanya. Pepegang saham MEDO siapa? 20% MPPA dan 80% CVC. 1 April 2010, LPPF sudah dibawa ke pembelikan baru, yaitu MEDO. 19 Mei 2010, ke pembelikan MEDO naik menjadi 98,15%. September 2011, MEDO melakukan merger dengan LPPF. Kepembelikan LPPF menjadi 98% Asia Color Company. 8 Maret 2013, MEDO melalui Asia Color Company menjual LPPF ke Multipolar. Berdasarkan informasi yang kita cari dari surat kabar saat itu, 13 Maret 2013, Asia Color menjual saham LPPF ke MLPL Multipolar seharga Rp 1.216, sedangkan harga pasar adalah Rp 4.200. Di tahun 2015, tidak ada lagi nama Asia Color memegang saham LPPF. Kepembelikan publik naik menjadi 71,98%. Asia Color exit dengan menjual sahamnya ke publik. Range harga di tahun 2019 adalah Rp 14.000-17.000an. 2018, tercatat multipolar memegang 17,48% saham LPPF dan sisanya 82,52% publik. Harga saham LPPF naik dari Rp 200 perak di tahun 2009 menjadi Rp 20.000 di tahun 2015 saat CVC menjual sahamnya ke publik. Bagaimana nasib Pak Harik Darmawan? Pak Harik Darmawan pun sudah ditemukan meninggal secara tragis di Sungai Ciliwung, kecamatan Cisarua, Bogor pada 10 Maret 2018. Tidak ada yang tahu penyebabnya apa, sama seperti tidak ada yang tahu alasan matahari dilepas ke Lipo itu apa. Ya begitulah, kisah matahari yang didirikan oleh seorang Harik Darmawan bertumbuh pesat menjadi retail nomor 1 di Indonesia, lalu dijual ke grup Lipo secara misterius dan bagaimana cara Lipo menghasilkan keuntungan besar melalui pasar modal. Semoga video diberanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Have a great investment journey. Bye-bye.